Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tani Sulur TV Channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur Jika pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas hal-hal dasar dalam budidaya tanaman melon Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan pembuatan bedengan untuk tanaman melon Berikut ini akan coba kami kupas pembuatan bedengan yang cocok untuk tanaman melon Yang pertama kita harus paham dari karakteristik tanahnya dahulu Sebenarnya hal ini sudah kami sampaikan pada video sebelumnya Tetapi akan kami coba untuk menjelaskan sedikit untuk mengingat kembali penjelasan pada video sebelumnya Jenis dan karakteristik tanah sangat menentukan dalam pertumbuhan tanaman melon Pastikan tanah memiliki karakteristik gembur, kandungan bahan organik cukup, daya simpan air bagus, dan tidak padat Nah untuk mendapatkan karakteristik tanah yang seperti ini ada beberapa langkah yang perlu ditempuh Seperti menggunakan bahan pembenah tanah yaitu bubuk kandang, siolit, dan sekam arang Penyiapan lahan dapat diawali dengan membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman yang kiranya bisa mengganggu proses penggulahan lahan Setelah bersih, lahan dapat ditaburi dolomit secara merata Tujuan penaburan dolomit adalah untuk menaikan pH tanah pH tanah memegang peranan yang sangat penting dalam proses budidaya tanaman pH tanah yang optimal nilainya adalah 6,5 Apabila pH tanah kurang atau lebih dari nilai itu, biasanya pertumbuhan tanaman akan tidak maksimal Untuk dosis dolomit, sebenarnya yang paling baik adalah dilakukan pengecekan pH tanah terlebih dahulu Kemudian baru bisa ditentukan kebutuhan dolomit per hektarnya Tetapi semisal tidak ada alat ukur pH, apabila dirasa tanahnya pHnya turun, bisa menggunakan dosis 3-4 ton per hektare atau sekitar 0,3 kg-0,4 kg per meter persegi Dolomit bisa ditabur secara merata H-7 sebelum pembalikan tanah Untuk tanaman melon, rekomendasinya tidak menggunakan lahan bekas Maka dari itu dilakukan proses pembalikan tanah Ditunggu sekitar 7 hari, tujuannya agar dolomit meresap di tanah dan pH naik Setelah dilakukan proses pembalikan tanah, bisa dimulai untuk proses pembuatan bedengan Berdasarkan karakteristik tanaman melon yang pertumbuhannya sangat cepat dan rakus akan kebutuhan nutrisi serta air Maka bisa dibuat perencanaan ukuran bedengan yang ukurannya besar Ukuran bedengan bisa menggunakan lebar 2 meter dan tinggi sekitar 90 cm Dengan minimal lebar plastik musa adalah sekitar 160 cm Dengan ukuran bedengan yang besar seperti ini, maka diharapkan akar tanaman melon bisa tumbuh dengan leluasa Dengan ukuran bedengan yang sebesar ini, maka kandungan air juga akan lebih terjaga Karena semakin besar bedengan, maka jumlah air yang bisa disimpan pada bedengan juga akan semakin lebih banyak Bedengan dibuat dengan tinggi sekitar 90 cm adalah untuk meminimalkan resiko genangan air yang mungkin bisa membanjiri pada area tanaman melon Pada waktu pembuatan bedengan inilah juga bisa dilakukan perbaikan karakteristik tanah Pupuk kandang yang sudah benar-benar tersementasi wajib dimasukkan untuk menambah bahan organik Dosisnya bisa sekitar 5 ton per hektare atau menyesuaikan kebutuhan tanaman Dosisnya bisa sekitar 5 ton per hektare atau menyesuaikan kebutuhan lahan Kemudian apabila dirasa tanah terlalu liat dan tidak gembur, bisa menambahkan sekam arang Sekam arang sangat bagus untuk memperbaiki aerasi tanah Serta bisa menambah kandungan silika dan karbon di dalam tanah Kemudian apabila tanah dirasa dominan pasiran, bisa menambahkan zeolit Zeolit mampu meningkatkan kapasitas tukar kation dan memperbaiki kapasitas daya simpan air pada tanah Pada pembuatan bedengan juga bisa ditambahkan dolomin secukupnya apabila dirasa pH tanah masih kurang Pembahasan selanjutnya akan berlalih pada pupuk dasar yang digunakan Pupuk dasar untuk tanaman melon umumnya wajib menggunakan pupuk yang didominasi oleh unsur pospat Bisa menggunakan TSP kemudian ditambahkan NPK Pada bedengan ini menggunakan TSP sebanyak 50 kg, biopospat sebanyak 50 kg, dan NPK sebanyak 50 kg Kemudian akan lebih baik lagi jika penggunaan pupuk dasar ini dicampur dengan asam humat Asam humat berguna agar pupuk bisa terserap secara maksimal dan sebagai penyangga pH agar pH tidak mudah turun Dosis asam humat bisa sekitar 1-2 kg per 50 kg dari pupuk dasar yang digunakan Bahan pembenah tanah yang sudah disebutkan tadi dan pupuk dasar bisa dicampur merata pada bedengan Pencampuran dapat menggunakan cangkul atau kultifator Setelah tercampur secara merata, bisa dibuat bedengan secara utuh Dalam pembuatan bedengan, hal simpel yang sangat penting untuk diperhatikan adalah parit jalan perawatan Parit jalan perawatan bisa dibuat dengan ukuran 50-80 cm Parit jalan perawatan, rekomendasi yang paling baik dibuat agak miring mengarah pada jalan keluarnya air Hal ini dimaksudkan agar air yang masuk ke lahan, airnya bisa langsung bergerak ke jalur jalan keluar air Untuk menghindari potensi genangan pada parit dan jalan perawatan Karena kalau ada genangan pada parit jalan perawatan, hal ini bisa memicu berkembangnya jamur Yang nantinya bisa ditakutkan menyerang tanaman melon Kalau bisa, jalan parit harus selalu dikontrol, bebas dari kulma, dan jalur airnya lancar tidak ada hambatan Bedengan yang sudah jadi bisa didiamkan paling tidak 2 minggu Bedengan yang sudah siap biasanya akan ada tanda pada bedengan akan mulai ditumbuhi rumput Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini Pengelolaan lahan untuk tanaman melon dapat diawali dengan pembersihan gulma Kemudian pemberian dolomik berdasarkan keadaan pH tanah Atau apabila dirasa pH tanah drop, dapat memberikan dosis 3-4 ton per hektare Kemudian didiamkan selama 7 hari Setelah 7 hari, bisa dilakukan proses pembalikan tanah dan dilanjutkan pembuatan bedengan Untuk bedengan, dapat dibuat dengan ukuran lebar 2 m dan tinggi 90 cm Dengan ukuran plastik mulsa sekitar 160 cm Untuk pupuk dasar, bisa menggunakan TSP dan NPK Kemudian untuk pembenah tanah, bisa menggunakan pupuk kandang yang sudah benar-benar terfermentasi Sekam arang dan zeolit Aplikasi pupuk dasar dan bahan pembenah tanah dapat dicampur secara merata pada bedengan dengan cangkul atau kultifator sebelum ditutup Untuk ukuran parit jalan perawatan, bisa membuat dengan ukuran 50 cm hingga 80 cm Dengan posisi parit yang condong miring ke arah jalur keluarnya air Untuk meminimalisir genangan Bedengan yang sudah jadi, bisa didiamkan selama kurang lebih 2 minggu Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Semoga video ini bermanfaat Apabila video ini bermanfaat, dapat klik like, komen, share, dan subscribe Untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami Terima kasih Salam Tani Seluruh Indonesia Wassalamualaikum Wr Wb